Kisah dibuka di seraut malam, saat dua rider magang dari perusahaan Iggdrasil sedang membakar tanaman plastik Helheim yang disebut Kreg, tiba-tiba muncul sosok misterius yang langsung menyerang dan membuat mereka berdua auto habis kontrak saat itu juga. Pasti tega banget. Di hutan Helheim, kota bilang, Gawat bro, 10 tahun lagi dunia bucin ini akan ditelan oleh Helheim dan jatuh dalam kehancuran yang penuh dengan kebadutan. Tak kata rajap hello, gue peringatkan, hanya kami dari Iggdrasil yang boleh menghentikan hal ini dengan cara apapun, jadi please jangan ikut campur lagi. Tapi jika lu terus ikut campur, maka gue gak akan segan-segan nabrak lu dengan grobak sate dagangan gue. Lanjut pergi, kota bilang, Woy bucin, apa lu yakin gak ingin berkarir jadi tukang parkir kayak gue? Apa lu yakin gak mau jualan basreng? Paginya teka Tora bersama Sid telah tiba di TKP. Sid bilang, mereka berdua pasti dilenyapkan gara-gara makan gorengan tiga tapi bayarnya cuma satu. Tora bilang, apa ini perbuatan kota bucin? Sid bilang, emang lu berani? Tora jawab, gue udah ngasih warning ke dia. Kalau dia masih ngeyel, terpaksa gue harus menabraknya dengan grobak sate gue. Sid bilang, yakin nanti gak bisa jualan lagi. Okelah gue dagang siomai keliling komplek dulu ya. Tata Tora bergumang, gak peduli berapapun grobak yang hancur, gue harus tetap mempertahankan rencana ini. Segala sesuatu di proyek grobak art itu untuk menyelamatkan jomblo dan para janda dari Helheim. Di lorong, saat Sid sedang narik grobak siomainya, tiba-tiba grobaknya diterjang oleh pedagang cilok misterius sampai terbalik. Dan seluruh sayur-sayurnya berserahkan lanjut menghilang. Asli persaingan dagang ngeri banget. Taka Tora pun tiba di rumah mewahnya. Dia pun teringat perkataan ayahnya. Para keturunan bangsawan memiliki tanggung jawab yang harus mereka pikul dan cangkul. Kita ini kelangkulisima, berbeda dari kambing. Lu ngerti kan Tora? Saat tiba di dalam, Michi memberitahunya kalau Agatsuki tau kah alias Ito udah menunggunya. Tora teringat kalau Agatsuki adalah orang yang bekerja untuk ayahnya dulu. Agatsuki bilang, Tuan muda Tora udah tumbuh jadi jomblo yang hebat ya. Udah lama gak ketemu ya. Tora jawab, iya. Terakhir kita ketemuan saat ayah jatuh kambing. Sekitar 6 tahun lalu, Agatsuki bilang, Tuan gak tau ya. Tuan kuresima amagi telah tiada. Tora pun sangat shock mendengarnya. Tora nanya, Michi gimana pendapat lu tentang wafatnya ayah kita? Michi jawab, yaudahlah ya. Mau gimana lagi, kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Lanjut pergi ke kandang ayam. Tora pun teringat saat ayahnya pertama kali mengenalkan Agatsuki Toka sebagai pelayan keluarga kuresima dan menyuruhnya berteman dengannya. Lanjut Taka Tora mencoba memasakkan buatan juara Master Safe Season 1 dan bilang, Lu bisa masak gak? Dagingnya undercooked alias mentah. Mending lu rakit PC aja. Melihat itu Agatsuki pun langsung membuatkan pastry, yakni pie apple. Dan mengidangkannya ke Tora kecil. Tora nanya, wow sangat menggiurkan. Dan saat dicoba ternyata rasanya sangat gak banget. Tapi mereka berdua sangat bahagia. Tora pun senyum-senyum sendiri membayangkannya. Dan tiba-tiba Agatsuki mengidangkan sirup marjan gak pakai air. Tora bilang, sekarang masakan lu udah lebih enak. Rasanya udah lebih mirip, munyah sandal jepit. Agatsuki bilang, ah bang bisa aja. Tora bilang, asal lu tau kue yang lu buat dulu hampir aja membutakan mata keranjang gue. Tapi gak apa-apa, sekarang mata keranjang gue udah di level yang sangat mupeng. Di gedung Iggdrasil Tora nanya, gimana keadaan gerobak sir? Minato jawab, untunglah gerobaknya gak kenapa-napa. Kalau sir cuma patah tulang aja. Tinggal kasih obat merah selesai. Oh iya, dari luka gores di gerobaknya sepertinya penyerangnya orang yang sama dengan yang nyerang anak magang tempuh hari. Jadi tolong bang jaga gerobak abang baik-baik ya. Tora bilang, so pasti dong. Saat di parkiran diam-diam kameramen menguntitnya. Tora tahu dan bersiap akan henshin. Dan gak jadi, karena ternyata itu Agatsuki. Tora bilang, ternyata lol. Agatsuki bilang, abang kenapa? Akhir-akhir ini abang terlihat galau banget. Kalau udah masalah cerita aja ke adik bang. Atau gini aja, mending abang ikut aja ke tempat adik. Singkatnya Tora udah tiba di kediaman Agatsuki. Lanjut Agatsuki menghidangkan yang kuepa yang dulu pernah dia buatkan untuk Tora. Saat mencobanya, Tora merasa aneh dan menyuruh Agatsuki untuk juga mencicipnya. Dan ternyata memang gak enak. Tora bilang, kenapa masakan lainnya bisa lebih enak sedangkan ini tetap gak jelas. Mereka berdua pun tertawa bahagia. Tora berterima kasih ke Agatsuki karena telah menghiburnya dan membawanya kembali bernostalgia. Saat di balkon tiba-tiba Agatsuki memeluk Tora dari belakang dan bilang, Kasian sekali diri abang. Meski abang gak bilang apa-apa, Tapi adik tau dan bisa merasakan abang sedang memikul beban yang sangat berat seorang diri. Tora bilang, mau gimana lagi deh? Sebagai penerus klan Prusima, itu adalah tugas yang gak bisa gue hindari. Sambil nangis Agatsuki bilang, Bang, apa sesuatu itu harus benar-benar abang tanggung sendiri? Lanjut bersandar di dadanya dan bilang, Seandainya aja adik bisa membawa setengah dari beban abang itu. Tora pun terhanyu mendengarnya dan mereka pun auto jatuh cinta dan langsung bobok bareng. Asli mantap banget. Paginya di kantor Iggdrasil, tiba-tiba Minato menemukan daun plastik. Dia pun mengikuti daun plastik tersebut sampai ke ruangan genset. Dan tiba-tiba dia diserang oleh kameramen dan komplotannya. Asli kameramen triat banget. Lanjut menggampar Minato sampai terlempar dan terkapar. Dan tiba-tiba sosok misterius itu Henshin jadi Rider Ringo. Minato pun ikut Henshin dan berduel dengannya. Lanjut Rider tersebut kabur ke hutan Helheim. Minato pun sangat terkejut mengetahui ada armor Rider lain yang bisa mengontrol hutan Helheim. Tora ngadu ke Prof Ryoma kalau pelakunya adalah Rider yang gak dikenal. Sengoku bilang, Oh cuma itu. Oh ya ini pengganti Locksheet lo yang hilang. Tapi ini masih prototipe ya. Tora bilang, Kalau Rider itu bukan berasal dari Beat Rider. Artinya dia pasti dari Iggdrasil. Dan menurut laporan Minato, Rider itu bisa memanipulasi crack. Dan bergerak bebas keluar masuk hutan Helheim. Bahkan tanpa lock. Mendengar itu Prof Sengoku pun tahu siapa orangnya. Malamnya saat membongkar arsip-arsip ayahnya, Gak sengaja Tora menemukan berangkas rahasia ayahnya yang berisi daftar anak-anak Panti Aswan Zawami. Dan saat membacanya menemukan fakta, Kalau ayahnya sengaja mendirikan sebuah fasilitas penelitian terlarang uji coba Rider ke anak-anak yatim piatu dengan berkedok Panti Aswan. Dan udah banyak anak-anak yang jadi tumbalnya. Sedangkan Michi yang baru pulang sangat panik melihat rumah udah dipenuhi tanaman plastik. Dan mendadak dari belakang digampar oleh kameramen sampai terkapar karena jijik. Asli sensi banget. Tora pun datang menolong saat akan hensin elokseednya dicolong tanaman plastik dibawa masuk ke dalam hutan Helheim. Bersamaan Rider itu pun kabur. Tora pun tiba di Panti Aswan Zawami. Dia pun masuk ke Panti Aswan yang udah terbengkalai dan udah lama ditinggalkan. Dan setelah memeriksa, Tora menemukan sebuah lorong rahasia yang menuntunnya menemukan sebuah ruangan tempat ayahnya dulu. Melakukan percobaan yang gak manusiawi pada anak-anak gak berdosa. Tora pun sangat kecewa dan marah dengan tindakan ayahnya tersebut. Saat Tora ingin mengikuti monster invest yang dilihatnya, Tiba-tiba dia diserang oleh bajing loncat bertopeng lanjut berduel dengannya. Dan akhirnya terbongkar kalau begal tersebut adalah Akatsuki. Akatsuki bilang kenapa abang harus berasal dari keluarga Kureishima. Meskipun adik sangat mencintai abang tapi adik harus menghabisi abang. Tora bilang untuk belas dendam ya. Ini tempat adik dibesarkan dulu ya. Dimana anak-anak yang selamat dari uji coba disiapkan untuk melayani Iqdrasil di masa depan. Akatsuki bilang ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi peneliti, jadi kamparkir, dan ada beberapa yang dikirim ke masyarakat untuk jadi mata-mata. Tora bilang jadi itu alasan ayah menahan lo. Akatsuki bilang tapi gak semua orang sanggup hidup dalam pengawasan Iqdrasil. Mereka yang gak terpilih menemui akhir hidup yang mengenaskan. Tora bilang eksperimen kehidupannya. Apa monster invest hasil dari itu juga? Akatsuki bilang Tuan Amagi juga ingin pergi ke Helheim. Untuk mewujudkannya maka semua orang harus dia korbankan. Jadi gue terpaksa menghabisinya. Tora bilang ayah gue udah pergi ada. Dendam lo pun udah terbalaskan. Terus lo mau apa lagi? Akatsuki bilang maaf belum semuanya terbalaskan. Karena Iqdrasil masih ada. Karena lo dan Michi Kuresima masih hidup. Dan semua keluarga Kuresima harus gue musnahkan. Lanjut henshin jadi rider ringgo. Dan berhasil menebas pipi Tora dengan pedang plastiknya. Akatsuki bilang Tuan Amagi sering bilang buah busuk harus dibuang. Dan buah busuk dari dunia ini adalah kalian keluarga Kuresima. Tora pun kabur dari sana. Tiba-tiba Tora bilang meskipun ayah gue sangat sesat dan jahat. Tapi ada sebuah pesannya yang benar. Yang ini sebagai keluarga bangsawan meskipun harus mengorbankan banyak nyawa. Gue harus menyelamatkan seluruh umat manusia. Lanjut henshin dan terjadilah adu pedang plastik berbunyi besi. Mereka pun silih berganti mendaratkan serangan pedang plastiknya. Sayang skill pedang Tora jauh dibawas Akatsuki sehingga dia pun auto ditebas berkali-kali dan terlempar. Lanjut balas memberondong Akatsuki dengan beceng plastiknya. Awalnya gak ada yang kena tapi akhirnya berhasil mengenai Akatsuki dan membuatnya kembali ke form manusianya. Bersamaan Tora juga kembali ke form manusianya. Lanjut mereka berdua henshin lagi untuk beradu ulti. Dan akhirnya Akatsuki kalah dan kembali ke form manusianya. Tapi Taka Tora gak mau menghabisinya karena dia terlalu cantik dan montok. Sambil nangis Akatsuki bilang kenapa gak jadi bang? Cepat habisin adek kalau gak adek pasti akan nyariin abang lagi nanti. Mendengar itu Tora pun langsung menghabisi kameramen. Di kediamannya Tora terbayang kata-kata toksik dari kota dan jadi auto galau. Lanjut nanya Michi apa lo sanggup melawan orang yang paling dekat dengan lo? Michi jawab sanggup dong kalau gak gimana gue bisa melindungi orang lain. Tora pun auto dapat pencerahan dan terbayang masa-masa indahnya bersama dengan Akatsuki. Sedangkan Akatsuki terguling di tangga dan bilang kenapa orang sebaik Tora harus menyandang gelar Kurishima. Dan tiba-tiba tubuhnya mulai merasakan efeknya. Ternyata Prof Riyoma lah yang udah menyerang Akatsuki dan bilang asal lo tau itu loksit pertama yang gue buat saat masih jadi babu Tuan Amagi. Ya tergolong produk gagal sih dan berkat lo kami bisa mengukinya. Meskipun itu punya batasan tapi bisa memanipulasi Helheim. Yang berarti teori gue benar kalau buah emas itu benar-benar ada. Dan gue berhutang budi ke lo. Dan biar gue kirim lo ke akhirat secara COD lanjut henshin. Yang ternyata Prof Riyoma juga sama-sama anak panti jempolan panti asuan Zawame tersebut lanjut mengulti Akatsuki. Dan seketika Akatsuki pun tiada dan terakhir sambil memanggil nama Takatora. Asli sedih banget. Di sebuah hotel seorang pemuda yang berwajah mirip dengan Kaito bernama Zafur sedang menonton video Kaito. Dan penduduk di kota Zawame dan sangat nge-fan dengan Kaito. Tak lama asistennya bernama Alfred datang mengajaknya keliling kota Zawame. Tapi dia gak mau dan diam-diam kabur dari hotel. Dan gak sengaja malah bertemu dengan Kaito. Dan tiba-tiba Zafur meminta bertukar tempat dengannya. Dan seketika membuat Kaito pingsan dengan biosnya. Dan saat tersadar Kaito udah memakai kostum milik Zafur. Kaito pun sangat marah dan segera mencari Zafur. Alfred pun melapor ke ayahnya Zafur. Kalau anaknya udah hilang dan berjanji akan segera menemukannya. Eh ayahnya malah bilang bagus dong kalau perlu jangan balik-balik lagi deh. Alfred bilang dasar orang tua gendeng. Masa mengharapkan bahaya terjadi pada anaknya sendiri. Di flashback sejenak Kaito sedang mengembara di hutan Helheim. Dia bertekad untuk bertahan di hutan Helheim. Demi mencari dan merebut kekuatan Overlord. Dengan arahan dari Prof Sengoku. Prof Sengoku bilang. Oh ya ini hari peringatan ayah lu tamat kan. Memang ikut terhasil lah yang menutup pabrik ayah lu. Tapi kami kan udah membayar ganti rugi yang lebih dari cukup untuk itu. Tapi yang terjadi malah ayah dan ibunya tiada karena gantung ayam. Kaito bilang gue gak benci ke kalian. Gue cuma jijik. Dan sebenarnya yang paling gue benci adalah kelemahan gue sekarang. Sedangkan Zafur udah gabung ikut nari dengan squad Kaito. Tapi gerakannya ngaur. Sehingga temannya merasa kalau Kaito. Mai dan Kauta yang melihatnya juga heran. Karena Kaito untuk pertama kalinya tersenyum dan jadi sangat ramah. Akhirnya Kaito pun mengajak Kauta dan Mai menari. Sehingga mereka pun menari bersama. Lanjut Zafur mengajak Mai pergi ke Cafe Carman. Karena udah gak tahan lagi pengen makan kue buatan Pierre Alfonso. Di Cafe Carman ternyata malah Zafur sendirilah yang membuat kue. Dan mengidangkannya untuk Mai. Dan ternyata kue buatannya numero uno. Lezat banget. Mai pun semakin heran sekaligus takjub dengan sikap Kaito ini. Tapi dia suka Kaito versi yang ini. Kaito yang lagi nyari Zafur malah digerebek oleh bodyguard Zafur. Disentrum sampai pingsan dan diseret masuk ke dalam mobil. Di hotel Kaito tersadar udah terikat dan gak sengaja mendengar rencana dari Alfred. Yang akan melenyapkan Zafur seolah-olah seperti kecelakaan. Sesuai instruksi ayah Zafur itu sendiri. Alfred bilang sungguh menyedihkan. Ternyata lo cuma jadi penghalang untuk ayah lo sendiri. Dasar beban. Tiba-tiba Kaito melawan dan berhasil kabur dari sana. Kembali Carman. Tiba-tiba Alfonso yang mantan tentara bayaran mendapat order dari Alfred untuk menangkap Zafur. Yang kebetulan Zafur ada di sana dan terbongkar lah kalau dia bukan Kaito. Melainkan Zafur sih anak bangsawan. Alfonso pun henshin untuk menangkapnya. Karena bukan Kaito alhasil Zafur gak bisa henshin. Dan untung datang Zack menolong melawan Rider Durian. Singkatnya Mei dan Kaito tiba di tepi kolam. Bersamaan Kaito yang asli tiba di sana dan langsung menyeret Zafur pergi bersamanya. Mei hanya bisa terdiam gak habis pikir kenapa bisa ada dua Kaito. Di hotel ternyata Alfred bertemu dengan Prof Ryoma untuk membeli 500 unit Sengoku Driver atas perintah tuannya. Demi bersiap menghadapi dunia yang akan hancur. Prof Sengoku pun hanya memberikan satu Sengoku Driver yang udah ditingkatkan dan akan memberikan sisanya jika udah diberikan dana untuk membuatnya. Alfred pun deal. Padahal diam-diam Prof Sengoku sengaja ingin menjadikan Alfred dan squadnya sebagai kelinci percobaan untuk menguji Driver Sengoku buatannya. Setelah bertukar kostum Kaito memberitahu Zafur kalau ayahnya sendiri ingin menghabisinya dan menyuruhnya berhati-hati saat pulang ke negara asalnya. Lanjut pergi Zafur pun sangat sok mendengarnya. Pas Zafur mau kabur eh tiba-tiba udah diadang oleh Alfred dan bilang Ayah lo udah menyuruh gue memusnahkan lo tapi tenang aja gue juga akan mengirim ayah lo untuk nyusul lo ke akhirat. Karena gue akan merebut seluruh yayasan miliknya darinya. Tiba-tiba Kaito datang menolong menghajar dan membebak-belurkan seluruh bodyguard kacangan di sana. Asli lemah banget lanjut Alfred Ensign jadi Rider. Kaito pun terpaksa ikut Ensign untuk menghadapinya. Adu tombak dan busur plastik berbunyi besi pun tak terelakkan lagi. Karena damagenya kurang sakit Kaito pun cengkevomangga dan menggunakan palu full plastik berbunyi besinya untuk menggebuki Alfred. Lanjut membawa Zafur kabur dari sana. Di persembunyian Zafur curhat kalau dia sebenarnya bukan anak kandung ayahnya. Hanya anak adopsi karena ayahnya butuh ahli waris. Dan sengaja dibesarkan sebagai penggantinya nanti diayasan. Tapi sekarang ayahnya telah memiliki anak kandung. Dan Zafur otomatis dianggap sebagai penghalang. Meskipun Zafur gak mau mewarisi jayasan tersebut. Dan sekarang dia pun sangat putus asa karena gak bisa kembali ke negaranya. Kaito bilang, wey nob coba dengar cerita gue. Jadi dahulu ada seorang anak laki-laki no lab yang orang tuanya memiliki sebuah pabrik di kota. Ayahnya adalah seorang pekerja yang terampil dan ulet. Suatu hari tiba-tiba pabrik itu dijual dengan jumlah uang yang sangat besar. Ternyata ayahnya gak mampu mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat kehilangan perusahaannya. Dia pun sangat menyesal dan melampiaskannya dengan menenggelakan dirinya dalam alkohol. Dia telah ditipu oleh orang-orang terdekatnya yang paling dia percayai. Yang pura-pura baik dengannya. Dan timbulah kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Ayahnya jadi lemah dan akhirnya tiada karena gantung ayam. Sejak itu anak laki-laki itu gak percaya pada siapapun lagi. Dia menyadari kalau satu-satunya hal yang bisa ia percayai hanyalah kekuatannya sendiri. Jadi jika ada orang yang harus lu lawan maka lawanlah. Karena kalau unggia lu bakal menyesal seumur hidup lu. Tiba-tiba peko muncul membantingkan tubuhnya sendiri di depan kaito. Asli sok manja banget. Dan bilang kalau Zack dan seluruh squad bebannya udah dibabak belurkan oleh Alfred. Dan berpesan agar kaito membawa Zafur ke hadapannya. Kaito pun sangat emosi mendengarnya dan langsung ambil karung buat mulung barang bekas keliling komplek. Saat tiba di gudang kaito pun mendapati Zack yang lagi asik ngempel di atas kardus bekas. Kaito pun segera menolong kardusnya. Zack bilang kaito hari udah mendung tolong angkatin jemuran gue. Karena gue gak punya kolor lagi buat besok. Lanjut Zack pun pingsan. Kaito yang mendengar itu pun auto tersentuh dan semakin meledak adrenalinnya. Tiba-tiba Alfred muncul dari kandang kambing dan bilang lah. Kok Zafurnya gak dibawa? Kaito bilang dasar pengecut. Beraninya nyerang teman-teman gue yang nob. Kalau berani serang Pak RT. Tersinggung dibilang nob. Alfred pun bersiap hensin. Eh tiba-tiba tangan Alfred berubah jadi tangan monster. Kaito bilang loksidnya lepas kendali. Tapi berhasil kembali seperti semula. Dan berhasil hensin. Rider The Baron berhasil menebas Alfred dengan tombak plastiknya. Sampai terlempar ke tombak. Di luar dugaan tiba-tiba Alfred dapat motor gratisan full tank lagi. Dan jumping menyelempet daun telinga kameramen. Asli tega banget. Gak mau kalah saudara pun mengasih motor ke Rider Baron. Dan mereka pun adu skill freestyle motor bodong. Gak mau kalah poin Baron pun terus melakukan freestyle backflip dan 360 style. Baron pun dapat poin sempurna. Karena bosan gitu-gitu aja. Akhirnya mereka berdua memutuskan adu standing. Dan Alfred pun auto terlempar dan terkapar. Karena kalah jam terbang ngojek. Gigi melihatnya Baron pun menebasnya dengan tombak plastiknya. Dan bukannya meledak. Ternyata Alfred malah hensin jadi monster kuda. Dan balik menebas Baron dengan golok plastik berbunyi besinya secara bertubi-tubi sampai terlempar dan terkapar. Asli golok plastik OP parah. Tiba-tiba muncul Minato memberikan loksit. Dan bilang anggap aja itu hadiah dari Prof Ryoma Sengoku untuk lock. Yaitu pun langsung menggunakan loksit tersebut. Dan cengkefom buah terlarang dan menjadi sangat kuat. Dan dengan trenginus gantian menebas Alfred secara bertubi-tubi dengan golok plastiknya. Asli OP parah. Lanjut mengulakan ultinya Rider Kick. Dan bersamaan Alfred kuda auto terlempar dan bedak. Asli kuda parah. Dan bersamaan loksit tersebut sirna. Kaitu bilang inilah loksit yang gue penginkan selama ini. Kaitu pun berziarah ke makam ayahnya dan bilang gue akan mendapatkan kekuatan. Jadi gue bisa mengancurkan bunya busuk ini. Sambil membuang bunga plastik sembarangan. Dan dilihat oleh Minato. Di jalan kaitu membaca surat dari sahafur yang berisikan. Gue kembali ke ayah gue. Dan lo udah mengajari gue satu hal. Lo bilang lo gak percaya siapapun. Tapi itu salah. Lo punya teman yang bisa lo percaya. Dan melihat itu gue pun yakin pasti akan ada orang yang akan berada di sisi gue saat gue kembali ke negara gue. Dan gue harus berusaha percaya ke orang-orang itu. Jadi gue gak akan lari dari ayah gue dan akan melawannya. Dan tamat. Dan tamat. Dan ditutup.